Intro Halo apa kabar anda pemirsa berjumpa lagi dalam berita mataram hari ini Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya Gara-gara drainasi tersumbat puluhan rumah di lobok tibur terendam banjir Penemuan jasad bayi terkubur di halaman musola gegerkan warga di lobok barat Memasuki musim penghujan petani di lobok tengah masih enggan menggarap lahan Bersama saya Rahi Jafar inilah berita mataram selengkapnya Puluhan rumah warga di dusun tapen desa telagawaru kecomatan peringgabaya kabupaten lobok tibur terendam banjir rabu sore Banjir disebabkan tersumbatnya derai dasa oleh sampah rumah tangga yang telah terjadi berbulan-bulan Derasnya banjir yang masuk ke permukiman membuat salah seorang warga berteriak minta tolong Karena seluruh perabotan rumah tangganya terendam Selain merusak alat elektronik miliknya banjir juga menghanjutkan uang 7 juta rupiah yang disimpan di etalase toko Banjirnya cukup besar itu Pak Tersumbar kena aliran sampah itu Berarti airnya naik nih Pak Airnya semua naik lewat dalam, tak ada lewat luar Semua barang-barang habis, sampai uangnya pun habis Uang mungkin hampir 7 juta atau 8 juta Itu pas hujan atau setelah hujan? Dia ada hujan, tiba-tiba datang banjir, terus langsung jembatannya langsung naik ke atas Terus pas itu kita jualan kan, jualan itu habis, harus ceter, numpah di bawah BPPD membongkar panggul drenase agar air bisa mengalir dan tidak mengenangi permukiman Walaupun dia tidak ada hujan saat itu, tetapi di hulu itu sudah terjadi bendung Sehingga dari hulu itu terjadi aliran Ditambah lagi dengan posisi sampah yang sudah sebagian besar menumpuk Terutama di plat deker, di depan pemukiman lagawaru Sehingga itu membuat air tidak bisa melalui wadahnya dalam hal ini saluran Sehingga itu menjebol beberapa plat deker dan akibatnya air itu meluber ke beberapa program pemukiman Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga banjir susulan Akibat mulai tingginya intensitas hujan di daerah Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Sesosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan terkubur di depan sebuah musola Di pinggir jalan desa jempatan gantung kecamatan lembar Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang sate yang berjualan di depan musola Saat mengambil air, ia curiga ada tanah bekas galian Saat didekati, ia terkejut melihat bungkusan putih yang berisi jasad bayi Hal itu langsung dilaporkan ke perangkat desa Kemudian memanggil polisi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara Sebelum digali itu di atas tanahnya itu ada semacam mencurigakan Ada batu disitu, ditaruh batu, terus ada ditabur kembang juga Atas dasar kecurigaannya itu si penjual gorengannya sama si penjual sate Jadi dia gali sekitar kedalamannya itu sekitar setengah meteran Akhirnya ketemulah kain putih Atas dasar itu akhirnya kebetulan ada Pak Marbot disini di musolanya Jadi Pak Marbot informasikan ke PRT Polisi menduga jasad bayi malang tersebut dikubur saat baru dilahirkan Terbukti dengan masih menempelnya tali pusar di tubuhnya Berawal dari informasi masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti Dan bahwa memang benar telah ditemukan mayat bayi berjenis kelamin wanita Dalam keadaan sudah meninggal Kemudian kami dari pihak kepolisian masih melakukan upaya penyelidikan Untuk mengungkap pelaku daripada pembuangan mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut Polisi masih mengusut orang tua yang mengubur bayinya Dan untuk kepentingan penyelidikan Jasad bayi malang dititipkan sementara di rumah sakit bayang kara Polda NTB Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan Warga desa Kuripan Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan minimnya Lampu penerangan jalan di kawasan wisata dan permukiman Minimnya penerangan jalan membuat ruas jalan desa gelap gulita Sehingga rawan kecelakaan melulintas dan tindakan kriminal Ironisnya, rusaknya sebagian lampu jalan sudah dialami warga selama bertahun-tahun Dan belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah Warga khawatir jika tak kunjung diperbaiki Akan berdampak pada keamanan desa dan menurunkan kunjungan wisatawan Terharap sekali dengan bantuan Karena ini adalah program mantan bupati Mantan bupati pada pahasan pada saat itu Untuk bagaimana Lombok Barat yang terang Terutama kami sebagai desa wisata Mau merangkak ke desa wisata bukan membentuk desa wisata Tapi sudah mau clear ke arah itu Kita kan butuh penerangan jalan Di semua jalan kebupaten maupun jalan provinsi Jadi persoalan kita kan semua sudah hancur ini Balon-balon baik jalan provinsi maupun kebupaten Kelihatannya perekonomian ini sudah mulai bangkit Termasuk dengan mulainya meningkat akupansi hotel Dengan meningkatnya keramaian-keramaian Di ya lebih-lebih menjelang tahun baru dan Natal ini Kelihatannya kawasan-kawasan wisata Terutama di Lombok Barat ini sudah mulai raming Sehingga harapan kita dari Dewan Penerangan lampu jalan ini Menjadi sebuah prioritas yang harus Segera ditangani oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat Warga berharap pemerintah daerah Segera memprioritaskan perbaikan jalan Di desa mereka Untuk menopang peningkatan ekonomi Dan menggairahkan kunjungan wisata Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah Mulai digarap memasuki musim tanam akhir tahun Dinas pertanian mencatat sekitar 3.000 hektare lahan produktif Mulai ditanami sejak awal November lalu Setelah memasuki musim penghujan Namun Dinas mengonfirmasi lahan produktif Yang belum tergarap masih mencapai 49.000 hektare di seluruh kejamatan Selain masih menunggu lahan pertanian cukup air Petani juga masih khawatir kekurangan pupuk subsidi Jika menanam saat ini Menanggapi hal itu Pemda berjanji Akan mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani di seluruh wilayah Sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 Total realisasi tanam kita baru mencapai 3.180 hektare Keadaan sampai dengan 10 Desember 2023 Dari total luas baku sawah 52.412 hektare Ternyata baru tertanam sampai dengan tanggal 10 Desember itu 3.180 hektare Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Memastikan stok pupuk yang akan diseluruhkan pemerintah Mencapai 5.497 ton Dan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani Di musim tanam akhir tahun Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah